Curhat Cut Intan Nabila sering di KDRT dan diselingkuhi suami, pernah isyaratkan tak kuat. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga KDRT, yang dialami Cut Intan Nabila oleh suaminya, armor toreador hingga kini masih jadi sorotan. Bahkan kini curhat lama Cut Intan Nabila yang sering di KDRT hingga diselingkuhi suaminya viral lantaran ternyata pernah isyaratkan tak kuat bertahan. Dalam video yang beredar di media sosial, Cut Nabila sempat mengaku selalu menunjukkan bahwa dirinya bahagia. Bahkan Cut Intan memberikan motivasi agar tak menyerah. Kalau lagi pengen nyerah, ingat aja gak ada hidup tanpa masalah dan gak ada perjuangan tanpa rasa lelah, kata Cut Nabila dilansir dari akun Instagram at Rumpi Garis Bawah Gossip, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Cut Intan bahkan menyinggung soal menjauh dari orang yang buruk untuk hidup. Kalau kita memutuskan untuk menjauh itu berarti kita benci, menghindari atau sudah tidak ada lagi rasa sama sekali. Kadang menghindar adalah cara terakhir untuk menyelamatkan hati dan harapan atau ekspetasi yang terus menghampiri sahutnya. Tak hanya itu saja, Cut Intan Nabila menyinggung soal wanita yang ingin merebut sang suami. Rebut aja suaminya, istrinya kan lagi hamil. Silahkan kalau dia mau mba, katanya. Namun rupanya Cut Nabila tak sekuat itu. Ia mengaku tak sanggup lagi menjalani hidup dengan senyuman. Kadang menghindar adalah cara terakhir untuk menyelamatkan hati dan harapan atau ekspetasi yang terus menghampiri sahutnya. Kala itu tak banyak yang tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga Cut Intan Nabila. Apalagi ibu tiga anak tersebut menyertakan lagu Risalah Hati yang dipopulerkan Dewa 19 sebagai pemanis video.